Janganlah kita melihat masalah dua orang, yang lalu sudah biarlah berlalu. Saiful Jamil terancam di boykot dari dunia hiburan, Dewi Persik beri dukungan, Bang Ipul sudah membayar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Menolak Bang Ipul kembali ke dunia hiburan. Para pendukung petisi meminta kepada KPI dan pihak terkait televisi untuk tidak memberi tempat kepada Saiful Jamil. Petisi boykot Saiful Jamil itu juga sempat trending topik di media sosial Twitter pada Jumat 3.9 dengan kata kunci, boykot Saiful Jamil. Warganet ramai serukan petisi untuk memboykot Saiful Jamil dari media dan Youtube. Melihat kegaduhan tersebut, Dewi Persik pun ikut bersuara. Penyanyi dangdut pemilik goyang gergaji itu mendukung mantan suaminya kembali ke dunia hiburan. Meski tidak tahu penyebab kontroversi hingga muncul petisi boykot, DP mengatakan bahwa rezeki bisa datang dari mana saja. Namanya rezeki, dari segala arah, bukan hanya di entertainment, tapi di luar entertainment juga ada rezeki, Ungkap Dewi Persik kepada wartawan di kawasan Jalan Tendian, Jakarta Selatan, belum lama ini. Dewi Persik juga berharap masyarakat tidak lagi mengungkit masa lalu Saiful Jamil serta meminta untuk memberi kesempatan. Apalagi, Saiful Jamil juga telah menjalani hukuman di penjara. Aku, secara pribadi, janganlah kita melihat masa lalu orang. Yang berlalu biar saja berlalu. Selama ini, kan, Mas Saiful sudah membayar semua, lima tahun lebih, ya, kata Dewi Persik. Dewi Persik pun berpesan kepada Saiful Jamil agar tidak memikirkan pendapat negatif orang lain. Isyui Anggawijaya itu mendoakan Saiful Jamil untuk tetap semangat melewati segala permasalahan. Nggak usah dipikirin pandangan negatif. Jangan sampai down dan jangan sampai merasa takut dan jangan sampai tersisi. Tetap positif, biarkan semua yang berlalu, ya, berlalu. Mudah-mudahan dikelilingi terus dengan orang yang positif, tulus dan sayang sama Mas Saiful, Pungkas Dewi Persik. Sebelumnya, Samsung Hidayatulah kakak Saiful Jamil mengatakan label mantan narapidana yang disandang tidak mempengaruhi pekerjaan sang adik di dunia hiburan tanah air. Bahkan, Samsung menjelaskan kalau Saiful Jamil sudah mendapat lima tawaran kontrak kerja setelah bebas. Dan selepas bebas dan bisa menghirup udara segar, Saiful Jamil sudah langsung beraktifitas di stasiun TV. Menurut Saiful Jamil kembali ke dunia hiburan adalah impiannya setelah lama menjalani masa tahanan. Saya sangat bahagia bisa kembali menghibur penggemar saya. Demikian Sanggar Nadi mengabarkan. Terima kasih telah menonton!